Intro Jusuf Wanandi, ini buktinya Soeharto tidak merencanakan kudeta tanggal 30 September tahun 1965. Banyak tafsiran yang muncul mengenai kegagalan kudeta gerakan tanggal 30 September tahun 1965 itu. Ada yang mengatakan, tidak mungkin PKI pelakunya, karena memang bukan PKI yang memimpin. Namun, cukup banyak bukti bahwa pimpinan PKI mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi, seperti apa yang ditulis oleh Anwar Sanusi di Harian Bintang Timur. Jangan lupa, bahwa sebelum kejadian ini, sudah banyak ketegangan antara PKI dan kelompok non-komunis, terlebih lagi dengan Angkatan Darat dan golongan Islam. Seorang letnan Angkatan Darat dibunuh di Pematang Siantar, Sumatera Utara oleh aksi sepihak PKI. Ada yang mengatakan, bahwa Soeharto lah yang merencanakan kudeta, dan dengan satu pukulan ia menggeser PKI dan pimpinan Angkatan Darat yang selama ini tidak menganggapnya penting. Mereka mengatakan, bahwa untung berada di bawah Soeharto di Kodam Diponegoro, kemudian juga dalam kampanye Komando Trikora di Irian Barat. Juga ada fakta, bahwa Kolonel Abdul Latif, seorang perwira Kodam Jaya, dan dari gerakan G30S menemui Soeharto di rumah sakit Angkatan Darat, ketika ia sedang menunggui Tommy yang sakit. Ada satu pertanyaan lagi, mengapa Soeharto yang sama-sama senior tidak masuk dalam daftar para jenderal yang dibunuh oleh PKI? Ada lagi versi yang mengatakan, bahwa ini adalah urusan internal Angkatan Darat. Ada juga yang mengatakan, bahwa gerakan ini direncanakan atau paling tidak direstui Bung Karno, yang di tengah pelaksanaannya menjadi ragu, dan memutuskan tidak lagi mendukung gerakan ini sepenuhnya. Mereka mengatakan, bahwa teori ini dapat menjelaskan, mengapa Bung Karno batal bergabung dengan Aidit, yang telah meninggalkan Jakarta pada pukul 3 siang ke Yogyakarta, dan memutuskan mengikuti saran Leimena untuk pergi ke Bogor. Keraguan Soekarno dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni selamatnya Jenderal Nasution dari usaha pembunuhan, penolakan Soeharto untuk bergabung di Halim yang kemudian juga mempengaruhi perwira lain untuk tidak ke sana, dan juga pembunuhan atas sahabatnya, yakni Yanni. Semua ini adalah spekulasi, tetapi yang pasti Soekarno bimbang di Halim. Ia baru berangkat ke Bogor pada pukul 7 malam. Dugaan keterlibatan Soeharto merupakan yang paling menarik dalam semua teori mengenai kudeta tanggal 30 September tahun 1965. Setelah Soeharto lengser pada tahun 1998, muncul dugaan baru atas keterlibatannya, dan bahkan menjadi dalangnya. Ini semua ada hubungan dengan sentimen dan emosi anti Soeharto. Soeharto tidak ada dalam daftar jenderal yang menjadi target pelaku kudeta, karena ia bukanlah bagian dari lingkaran dalam Jenderal Yanni. Ia juga dianggap jenderal nasionalis dan bukan dari kelompok yang berpendidikan barat, seperti Klik Yanni dan pimpinan divisi Siliwangi lainnya. Memang benar untung adalah bawahan Soeharto di Diponegoro, tetapi ia bukanlah bagian dari lingkaran dalam Soeharto. Letkol untung menjadi komandan batalion sewaktu kampanye Irjan Jaya, dan diterjunkan di sana bersama anggota batalionnya. Namun, untung bukan kolega dekat Soeharto. Untung kemudian bergabung dengan Cakra Birawa, pasukan pengawal Bung Karno. Kolonel Latif memang mengunjungi Soeharto di rumah sakit angkatan darat pada malam kudeta dilaksanakan, tetapi ini lebih kunjungan sosial. Mereka tidak membicarakan apapun secara khusus. Mungkin bukti paling kuat yang membebaskan Soeharto dari segala tuduhan, tidak banyak diketahui umum, yaitu ia telah mengajukan surat pengunduran diri dari angkatan darat, beberapa bulan setelah ia tidak diangkat menjadi kepala staf komando tertinggi yang baru dibentuk untuk melawan Malaysia. Jabatan kepala staf Koti Dwi Kora jatuh pada Omar Dhani, Panglima Angkatan Udara yang lebih junior daripadanya. Ia menulis surat pengunduran diri pada bulan Mei, tetapi sebelum surat pengunduran diri itu sampai kepada Jendral Nasution, digagalkan oleh Letkol Sujono Humar Dhani. Sujono adalah teman dekatnya di perguruan spiritual Romo Sudijat atau Romo Dyat, yang sudah meramal bahwa Soeharto akan menjadi orang penting. Bagi Soeharto, pada pertengahan tahun 1965, nasibnya tidak tampak akan membaik. Dalam operasi militer, kostrat hanyalah sebuah bagian kecil saja. Teman Soeharto di Markas Besar Angkatan Darat hanya sedikit, seperti Sujono dan Atasan Sujono, yakni Alam Syah Ratu Prawiran Negara, asisten tujuh staf umum Angkatan Darat. Tidak banyak kesempatan bagi Soeharto untuk merencanakan dan melakukan sesuatu yang serius seperti kudeta. Ia tidak punya hasrat dan juga tidak mempunyai pasukan untuk mendukung aksi seperti itu. Ketika itu, Soeharto tidak mempunyai kemampuan intelektual atas kompleksitasnya, ataupun kemauan politik untuk mempersiapkan rencana yang pasti kompleks itu. Pada kesempatan berbicara di Bank Dunia yang membahas topik pencegahan konflik, saya menyarankan tambahan dua faktor dalam proposal mereka. Pertama, tentang kepemimpinan, syukur kalau bisa mendapatkan orang yang tepat, di tempat dan waktu yang tepat. Kalau tidak beruntung, tidak banyak yang bisa diperbuat kalau mendapatkan orang yang salah. Yang kedua adalah kemujuran. Orang perlu mujur, apakah itu takdir atau apapun namanya. Kalau tidak mendapatkan keduanya, akan ketinggalan kereta. Lihat apa yang terjadi dengan Indonesia. Ini merupakan hal kecil yang kita tidak pernah mempersiapkan sebelumnya. Dan kalau terjadi, apapun itu, kita harus melewatinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.